Dalam pertemuan dengan Kementerian Perhubungan dan Dijen Imigrasi, Wali Kota Syarif Fasha membahas peningkatan status Bandara Sultan Taha Saipudin Jambi menjadi Bandara Internasional. Dalam pertemuan, Fasha mengusulkan empat rute internasional, yaitu Malaysia, Singapura, Cina, dan Arab Saudi. Inisiasi ini telah dilakukan Fasha sejak tahun 2017 lalu. Fasha menjelaskan kondisi Bandara Sultan Taha Saipudin Jambi sudah diperluas dari dua gar berata menjadi empat gar berata, dan landasan juga sudah diperpanjang, sehingga sangat memungkinkan didarati pesawat Boeing 737 Seri 900. Fasha menjelaskan jika pelaksanaan ibadah haji dan umroh bisa langsung dari Bandara Jambi, maka akan memberikan keuntungan bagi jamaah, di mana jamaah dapat menghemat hingga 5 juta rupiah, karena tidak perlu dua kali pesawat. Fasha mengaku pihak Kementerian Perhubungan akan meneruskan usulan kepada Menteri Perhubungan, dan juga akan berjanji merealisasikan usulan tersebut, mengingat di Sumatera hanya Bandara Jambi dan Bengkulu yang belum internasional. Respon Menteri Perhubungan, dia katakan bahwa kami akan meneruskan ke Bapak Menteri, tapi ini di Sumatera ini hanya tinggal dua lagi bandara yang belum internasional, yaitu Bandara Jambi dan Bandara Bengkulu. Beliau berjanji bahwa akan segera merealisasikan Bandara Sultan Taha Nanti menjadi Bandara Internasional. Setelah ini kami harus ketemu lagi dengan... Sucim Hayanti, Jambi TV